Intro Sudah bertahun-tahun warga Samadikum Selatan tiada hentinya melakukan upaya perlawanan terhadap aksi pembuangan sampah liar yang berada tidak jauh dari perkampungan mereka. Mulai dari tindakan suadaya gotong royong masyarakat, dibantu dengan dinas-dinas terkait dari pemerintah kota, hingga gabungan dari berbagai komunitas peduli lingkungan telah turun untuk mengatasi masalah yang hingga kini belum terlihat ujung pangkal penyelesaiannya. Selain karena lokasi pembuangan sampah tersebut memang sengaja dibiarkan hingga diizinkan oleh pemiliknya, untuk dijadikan tempat sampah karena dapat mengurangi biaya reklamasi seperti beberapa lahan yang juga kini ditempati warga. Sehingga perilaku tersebutlah yang menjadi titik awal persoalan sampah liar makin tidak dapat terkendali. Ketua RT2 Samadikum Selatan, Febianto, mengatakan warga kerap mengadakan kegiatan kerja bakti, himbawan dan peringatan terutama jika menemukan gerobak sampah liar yang hendak membuang sampah di kolam-kolam tampung. Ia berharap adanya perhatian pemerintah kota dapat juga dapat menyediakan lokasi pembuangan sampah sementara, terutama bagi warga untuk dapat melokalisasi keberadaan sampah agar lebih mudah terpantau. Kalau dari warga sih sudah ada tindakan semacamnya untuk kerja bakti, terus melarang, terus dikasih himbawan, kasih tulisan dilarang mau sampah, tapi tetap aja namanya juga sampah liar ya. Itu sampah dari wilayah luar, bukan wilayah sekitar Samadikum. Makanya kalau bisa sih untuk pemerintah kota dibentuk. Warga Samadikum Selatan Lukman menyampaikan, pada musim kering seperti sekarang, bau sampah dan sisa pembakaran sampah dapat dirasakan hingga ke rumah-rumah warga yang berjarak jauh dari tempat sampah liar. Berbeda lagi jika musim hujan tiba, di mana sampah akan menimbulkan bau lebih busuk yang mengundang lalat penyakit. Tata kelola sampah mestinya dapat diwujudkan bersama mulai dari warga, hingga intervensi dari pemerintah untuk membuat kesepakatan bersama dalam usaha penertiban sampah tersebut. Kebetulan di wilayah kita tinggal adalah di sisi pantai, kebetulan di pantai juga, kalau seperti yang kita ketahui, kemarin juga ada dari suatu organisasi atau kelompok masyarakat bersama-sama membersihkan sampah di sisi pantai. Itu sampah yang ada sudah sangat, mungkin kita rasakan dampaknya sangat tidak baik untuk kesehatan. Kita sotoh sekarang saja dengan kondisi yang musim kering, dengan angin yang juga lumayan besar. Lokalisasi tempat pembuangan sampah sementara dapat menjadi opsi lain untuk mengatasi persoalan sampah pada kolam reklamasi yang sudah menghantui warga setiap tahun. Namun perlunya koordinasi Pemkot dengan pihak pemilik lahan juga menjadi permasalahan lain. Kala lahan tersebut sengaja dibiarkan hingga tidak terurus, sehingga berdampak pada warga sekitarnya. Aditya Tidar, RCTV, Coroborn